Hari ini aku mau membuat makaroni skutel ayam yang rasanya enak, lembut, creamy, tapi bikinnya simple banget Oke ini dia bahan-bahannya Aku pakai makaroni mereknya ini, Mamsky boleh pakai merek apa aja Satu bumbus ini beratnya 500 gram, tapi mungkin nanti gak aku pakai semua ya Untuk proteinnya aku pakai 1 buah dada ayam, beratnya 250 gram, setengah blok keju parut, sebagian akan kita campur di makaroni dan sebagian lagi untuk taburan Ada susu cair, 1 gelas, kira-kira 200 cc 2 butir telur ayam 1 buah bawang bombay yang ukurannya sedang dan 3 siung bawang putih Ada juga parsley untuk taburannya Dan 200 ml air Oke bahannya cukup simple Lanjut pertama aku akan merebus makaroninya Aku sudah mendidihkan air sebanyak 1 liter Masukkan makaroni setelah airnya itu sudah mendidih ya Dan ini aku pakai 3 per 4 bungkus aja, kira-kira 400 gram Tambahkan sedikit minyak, 1 sendok makan dan setengah sendok makan garam Ya supaya makaroninya enak, gurih dan tidak menggumpal Lalu diaduk sebentar dan ini kita rebus sampai dia empuk Setelah empuk, kira-kira 10 menit hasilnya seperti ini Untuk membuat makaroni skuttle, merebus makaroninya boleh overcook ya biar dia empuk Tapi jangan sampai kurang matang Oke makaroninya sudah selesai Sekarang aku akan menghaluskan bawang putih Aku pakai 3 siung bawang putih dan ini aku geprek dulu Lalu ini dicincang halus Bawang bombaynya 1 buah Aku iris 2 aja ya, ukurannya kecil-kecil Tapi mamski bisa potong sesuai selera aja Mau potong memanjang juga boleh Bawang bombay ini peranannya cukup penting ya mamski Jadi jangan di skip Dia akan memberikan rasa gurih, enak, lembut dan juga wangi Oke selanjutnya ini ada dada ayam Aku akan potong dadu Dada ayam ini sebagai sumber protein hewani yang rasanya enak, gurih Dan dia juga cocok banget Dijadikan satu resep dengan makaroni skuttle ini Jadi ini bisa banget ya untuk camilan anak-anak atau balita Karena gizinya udah komplit Karbohidrat dari makaroninya Protein dari ayamnya Dan sayuran dari bawang bombaynya Oh iya telur ayam juga nanti akan kita tambahkan sebagai sumber protein tambahan Next kita akan lanjut mengolah masakannya Ini aku tambahkan sedikit minyak Setelah minyaknya panas Bawang putihnya akan kita tumis duluan sampai harum Kalau sudah harum masukkan bawang bombaynya Lanjut kita tumis sampai bawang bombaynya juga harum dan layu Nah ini dia udah mulai layu Setelah itu masukkan ayamnya Kita tumis lagi Kita aduk bareng bawang bombay dan bawang putihnya Sampai ayamnya itu matang Kalau warnanya udah mulai berubah ya menjadi putih Itu tandanya ayamnya sudah matang Kita masak lamanya kira-kira 3-4 menitan Nah seperti ini ayamnya sudah matang dan berwarna putih semua ya mam Setelah itu tambahkan garam Sebaiknya sedikit-sedikit dulu ya Kalau kurang asin nanti di akhir bisa kita tambahkan Lalu ada penyedap rasa Lada bubuk Ini sesuai selera aja Lalu ini kita aduk lagi sampai rata Setelah itu tambahkan susu cair Dan air 200 ml Lalu masukkan juga keju parut Ini aku pakai 3 perempatnya aja ya Aku sisakan sedikit untuk taburan di akhir nanti Nah ini dia aku sisakan segini ya mam Ini diaduk dulu sebentar Dan ini kita tunggu sampai dia mendidih Hati-hati karena susu cairnya sudah masuk Jadi jangan sampai pecah ya Kita terus aduk dengan api yang kecil aja Oke kalau sudah mendidih Mamski boleh juga tes rasa Dan usahakan ini agak lebih asin Karena nanti akan kita campur dengan makaroninya Kalau sudah kita boleh matikan api Oke makaroninya udah aku taruh di baskom ya mam Yang lebih lebar Sebelum kita campur ke adonan susu yang tadi Pastikan makaroninya ini udah gak terlalu panas Jadi kalau sudah hangat-hangat kuku Boleh kita campurkan Nah ini dia Kita campur aja jadi satu seperti ini Kemudian diaduk rata dulu Kalau sudah rata kita boleh tambahkan parsley Aku tambahkan sekitar 1 sendok teh Parsley ini bisa diganti dengan seledri ya Nah sudah lanjut lagi kita aduk Lalu masukkan 2 butir telur Tapi pastikan adonannya ini udah gak terlalu panas ya mam Kalau kita taruh telurnya di saat adonannya masih panas banget Khawatir nanti akan jadi scramble egg ya mam Oke jadi panasnya harus berkurang dulu Baru kita masukin telurnya Terus sudah masuk aku aduk lagi Sampai semuanya rata Nah sudah selesai Aku sisikan dulu Siapkan pink dan tahan panas Aku punya yang seperti ini Ukuran persegi panjang Ini tinggal kita taruh aja Dan ratakan Karena masih ada sisa Aku juga taruh di aluminium foil Seperti ini Sudah yang terakhir Kita tinggal taburi Dengan keju parut Supaya lebih cantik Dan makin wangi Kita bisa juga tambahan Parsley bubuk seperti ini Nah ini dia Selanjutnya akan kita panggang Di oven yang sebelumnya sudah aku panaskan ya Panggang selama 20-30 menit Di suhu sedang Nah ini dia Makaroni ayam skutelnya sudah jadi Ini Masya Allah wangi banget ya aromanya Penampilannya juga cantik Sekarang aku mau langsung coba ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini dia Hmm rasanya enak banget Lembut, gurih, creamy Ada tekstur ayamnya ya Berasa Makaroninya juga empuk Kombinasi keju dan parsley Kalinya juga pas banget Hmm ini pokoknya enak banget Dan recommended tea buat di rumah ya mam Bisa untuk camilan Bekal sekolah anak Dimakan sama anak-anak Dan balita juga oke Karena gizinya sudah komplit ya Dan bisa juga untuk ide jualan Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di komen Like dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Wassalamualaikum Dadah